Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan ADS Channel Hari ini saya kedatangan tamu ini Scoopy Ini Scoopy keluaran tahun 2015 Ini membawa masalah suara mesin sangat-sangat kasar sekali Entah kronologi motor ini pernah kehabisan oli atau gimana Saya juga tidak tahu Untuk pembekatan akan saya hidupkan motornya terlebih dahulu Untuk motor sudah hidup Coba dengar suara nih Ini waktu di waktu gas saya tarik Terus suara kasar ya Terus Biar saya lepas Malah kasar Nah inilah yang menjadi masalah sumber motor ini Rizik Ini yang mempunyai adalah penjual motor ini Suruh menain Dan apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini Sehingga motor ini kok kasar sekali Untuk prediksi awal Saya curiga ada di area Seker ya Ini mungkin Ini Seker oblah Seker baret Mungkin mempunyai Pernah mempunyai riwayat kehabisan oli Untuk pembuktian akan saya bongkar terlebih dahulu Montori Lalu coba dengar Ini motor sudah saya bongkar ya Untuk Sekupi yang suaranya kasar Untuk prediksi saya Ternyata benar Yang Prediksi awal saya Ada di Seker ya Nah ini coba kita cek dulu Untuk area sesang Cukup mudah Cara ngeceknya kayak gini Nah ini Ini cuma digini-ginikan saja Ini tidak koca ya Berarti intinya setang tidak ada masalah Terus yang menyebabkan motor ini suaranya kasar Permasalahannya Ada di Seker ya Nah ini Nah ini Nah ini sudah mengalami baret Ini sudah mengalami baret Satu Kelihatan Ini dua Tiga Empat Nah ini Inilah yang menyebabkan suara Sekupi ini Untuk area mesin kasar Ini Saya ganti Nah terserang ini bawaan ya Ini saya kerbawaan Sekupi yang ISP Dan ini bawaan Ini saya ganti Punya Sekupi yang starter kasar Masalahnya apa Ini Ini Montornya murah Eh Montornya murah Sorry Ontornya Lebih Lebih murah daripada yang Bawaan ini Coba perhatikan bedanya ya Tuh Tidak sama kan Ini berhubung yang punya ini Penjual motor Suruh biaya seringan mungkin Tapi hasilnya maksimal Nah ini Dengan Nah ini kalau bawaan ini mahal ya Ini mahal Terus ini saya aplikasikan di Sekupi yang starter kasar Sama Cuma ada perbedaan sedikit Ini Saya kasih tahu Nah ini perbedaannya di ujung sini ya Nah coba kasih lihat Nah ini lebih tinggi Ini lebih tinggi Daripada bawaan ini Nah Otomatis nanti ini keluar dari silinder waktu dipasang Terus solusinya gimana Nah ini Ini nanti ada penambahan pak Penambahan pak di area belakang Untuk memanipulasi ini Tingginya ini Nah ini kan lebih tinggi Lebih tinggi kisaran loh Lebih tinggi kan Lebih tinggi kisaran Setengah mili loh Nah ini nanti dipak Belakangnya wis aman Beres Biaya ringan Tapi hasil oke Oke Ini pasang Akan saya rakit kembali Dan dimana hasilnya Halo sobat Ini Sudah tak pasang ya Kalau untuk Penggantian Yang bukan bawaan ini Ini kan bawaan ini Terus kalau Mau Biaya Agak irit Itu diganti Punyaannya yang Starter kasar Tapi dengan syarat Ini pak belakang Ditambah satu Tujuannya Biar ini tidak keluar Dari silinder Jadi Tidak terjadi Detonasi Nah ini kan sudah pas Buat pen Ditambah Satu pak Untuk Area Silinder Pak blok Ditambah satu Nah ini Agaknya bisa rata WC-nya kayak gitu Dan kita akan Rangkai Dimana hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Halo sobat bengkel ini untuk mesin Sudah saya rangkai kembali di bodinya ya Nah ini Sudah rangkai Sudah saya rangkai kembali Dan Mari kita hidupkan Kita tes Apakah suara yang tadinya kasar Setelah Setelah mengalami penggantian daripada diseker Suaranya bisa halus atau tidak Untuk pembuktian akan Saya hidupkan motornya Ini motor sudah hidup Ini motor sudah hidup Ini motor sudah hidup Nah ini motor sudah hidup Tidak seperti tadi Yang juga Tidak seperti tadi yang juga Menurut ketek-ketek Sekarang sudah halus Berkat penggantian daripada diseker Suara sudah halus ya Hasilnya sudah mantap Oke sobat bengkel Hanya permasalahan sepilih Gara-gara penggantian oli yang tidak rutin Mengakibatkan motor ini kehabisan oli Dan akhirnya Sekar mengalami barit Dan itu tadi saya ganti Dengan seker Dan itu tadi sudah saya ganti Dan saya kolter Dan hasilnya sudah Mantap Suara mesin menjadi Halus kembali Seperti semula Oke sekian dulu Tayangan video sederhana saya ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh